Jalan tembus dari Cimekar Ini adalah jalan tembus dari Cimekar atau Panyilekan kota Bandung menuju ke daerah Bandung Selatan. Seperti Kesapan, Solokan Jeruk, Ciparai, bahkan bisa nyambung sampai ke Balenda atau Majalaya. Jalan yang dulunya biasa-biasa saja, kini menjelma menjadi jalan yang ramai, penuh aktivitas. Menjadi seperti ini, tidak lain karena berdirinya bangunan megah, yang menjadi kebanggan warga kota Bandung, yaitu Gelora Bandung Lautan Api, atau orang-orang biasa menyebutnya, GBLA. Berbicara tentang GBLA, tentu tak bisa dipisahkan dari salah satu, klub Liga 1, kesayangan para bobotoh yang tersebar di mana-mana, yaitu Persib Bandung. Semua sudah pada tahu, klub yang berjuluk Pangeran Biru ini menempati Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sebagai kandangnya jika menjambu sang lawan. Saat saya berdiri di titik ini, di depan gerbang merah di sebelah Tenggara GBLA, tiba-tiba jadi teringat. Bukankah Persib telah memiliki lahan, untuk dibangunkan tempat pelatihan, atau training zone? Setelah bertanya, ke beberapa orang yang ada di tempat ketika itu, akhirnya ditunjukkanlah lokasinya. Dan, inilah lokasinya, ditandai dengan pos petugas keamanan. Di belakangnya adalah lahan yang dimaksud. Lahan tersebut kini masih kosong dan berupa rawa-rawa. Setelah mendapat izin dari petugas keamanan yang sedang berjaga, saya pun mencoba masuk ke lokasi lebih jauh lagi. Rupanya, lahan milik manajemen Persib ini, sekelilingnya telah dibatasi oleh tembok beton. Namun, karena berupa rawa dan sebagian besar tergenang air, jadi tidak bisa dimanfaatkan, dibiarkan jadi lahan tidur, jadi tempat nyaman, berkembang biak ikan-ikan rawa, dan binatang-binatang air lainnya. Bila rencana besar yang sudah lama dicanangkan ini bisa terrealisasi, berangkat dari sinilah, bibit-bibit pemain potensial dan berkarakter kelak akan lahir, turut meramaikan dunia persepak bolaan Indonesia. Lahan yang katanya tidak kurang dari 10 hektare ini, ke selatan berbatasan langsung dengan jalan tol Purbalenyi. Kesebelah barat, berbatasan dengan permukiman penduduk. Sedangkan kesebelah timur dan selatan, berbatasan dengan lahan milik warga. Gelora Bandung Lautan Api Tampak Jelas Dari ujung selatan lokasi ini. Sedangkan di seberang jalan tol Purbalenyi, ada stasiun kereta api cepat, Bandung, Jakarta, yang saat ini, masih dalam tahap pembangunan. Dengan latar belakang dikelilingi panoram, serama penghulingan, tampak indah dan sejuk, dipandang mata. selamat menikmati. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati ini adalah jalan depan lokasi lurus, tidak lebih dari 100 meter adalah GBLA belok kanan ke Cimecar atau Panyilekan bahkan ke jalan Raya Cibiru yang merupakan jalan provinsi dan yang ke kiri, lewat jalan ini pula kita bisa sampai di stasiun kereta api cepat Bandung, Jakarta ini adalah jalan dari arah stasiun kereta api cepat kembali, ke arah semula jalan yang terletak di kampung Babakan Sayang desa Cimecar, kecamatan Cibiru ini merupakan jalan pembatas antara dua pemerintah daerah tingkat 2 yaitu pemerintah kota Bandung dan pemerintah kabupaten Bandung alangkah indahnya andai kata dua rencana besar manajemen Persib Bandung cepat terwujud pertama, mengambil alih pengelolaan gelora Bandung Lautan Api dan yang kedua, membangun training ground atau pusat pelatihan di yang sudah ada tadi dan kedua tempat ini tidak berjauhan bisa ditempu beberapa menit dengan berjalan kaki walaupun dari kabupaten Bandung ke kota Bandung kita tunggu bersama kelanjutannya wacana ini dalam episode ini biarlah hanya waktu yang akan menjawabnya yang akan membuktikannya selamat menikmati